Hai selamat datang salam jumpa kembali dengan starno sejepada channelnya petani muda Indonesia pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tutorial tutorialnya apa tutorialnya adalah bagaimana cara membuat pisau biasa atau pisau saku menjadi pisau kebun atau pisau untuk segala macam seperti okulasi grafting dan lain-lain menjadi lebih sempurna sebenarnya pisau jenis ini sangatlah tajam sangatlah tajam kali ini merknya adalah tekiro dari Jepang sangat tajam cuman punya kelemahan punya kelemahannya disini kurang langsam kurang langsam masih dari pabrikan meskipun secara kualitas pisau ini jauh dibanding dengan pisau-pisau yang lain dan kita perhatikan apa kelemahan pisau yang masih standar pabrikan kali ini nah disini ada contohnya ketika melakukan sayatan ini ketika melakukan sayatan pisau ini dia akan terjadi pecah nah di daerah sini nah itu berarti ini itu berarti ini pisau terlalu tebal jadi perlu ditipiskan cara menipiskan ya gimana yuk kita mulakan menuju gubuk lagi yang perlu kita siapkan adalah kikir keliti toko bangunan kisaran harga 20 ribuan ini sudah saya kasih gagang gagangnya dari kebun yaitu cuma kayu tekniknya gimana tekniknya ini adalah mengikir ini dibikin langsam terus sampai bener-bener langsam pikir kalau masih baru ini bagus lakukan terus menerus nanti akan kita ketika pikir ini terlalu lama maka kita bisa menggunakan alat-alatnya apa yuk kita cari alat-alat yang lain yang lebih canggih tring tring inilah alat yang lebih canggih tersebut intinya bikin pisau setipis mungkin semakin tipis semakin bagus setelah tipis tahapan selanjutnya adalah kita kisah asah ini pakai asahan yang halus super halus jadi nanti ketajamannya akan terbukti setelah kita mengungkal kayak gini mengungkalnya satu arah jangan pulak balik setelah semuanya tahapan selesai akhirnya kita coba pada kayu kali ini kita coba pakai kayu jambu Hai bener-bener jeleng ya bener-bener jeleng dan saya tanya terjadi lurus tanpa ada apa ya kalau bahasa jawanya itu sembrat Hai ini terpotong secara sempurna yaitu setajam silet demikian semoga ada manfaat untuk pengunjung channel semuanya terima kasih dan pastinya salam iju selamat menikmati selamat menikmati